Itu mulai biasanya dari harga 30 juta sampai harganya tuh gelap dah Kalo Ice tuh gelap banget harganya Karena ini hybrid-hybrid kan Nah tegu-tegu hybrid harganya gelap Tergantung quality Halo guys, welcome to Cherry Channel Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu Sesuatunya apa Pokoknya tiba-tiba nih Lo kebayang gak? Gue ternyata selama ini menyimpan harta karun Bukan emas Bukan belian Tapi adalah sesuatu pokoknya Dan dibantu dengan salah satu kakak ya Kakak apa om nih? Kakak Siapa dia? Master dari segala master Kakak Desarto Kakak Desarto ya, bukan Desa Subhan Desar Subhan Desarto Kakak Halo Kak Cherry Gini dulu Kakak Mena nanya nih Kakak, aku ternyata tadi kata kakak menyimpan harta karun ya kak? Iya Apa sih kak? Sebenernya ini metafora aja sih Harta karun Metafora Asik Jadi sebenernya pet sekak Cherry ini Sekarang berpotensial banget untuk Kalau dari sisi ekonomi Terus dipelihara lagi hits banget Kayak gitu Mungkin kalian juga tau lah ya Ciri-cirinya tuh berkaki Berkaki Terus cocok untuk pemula Tapi 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 Ini masih agak pricey guys Untuk hewan ini Iya Tapi kan Nggak Nggak apa-apa Lagi musim breeding Bentar lagi Iya Benar Nah Mungkin kita langsung coba Ambil aja hewan Nah Nah ini dia guys Wow Gila Ini gue diraculin Ordi nih Ya kalian pernah lihat ini nggak? Ini 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 ulas siapa nih? Ini ulas siapa ini? Coba Ada disini ulas siapa nih? Ulas siapa ini? Jadi keracunan guys Jadi kacer itu awalnya Teguh pertama ini ya Teguh pertama gue ini Extreme Red ya Iya Ini kelihatannya mungkin disini Hitam coklat kayak gimana ya Tapi aslinya kalau dibawah sinar matahari Mungkin Bisa dilihat Merah banget kayak gini guys Nah ini kalau dibawah Apa namanya? Di dalam ruangan Ini kayak gini nih Agak-agak coklat Tapi aslinya kalau kena sinar matahari Wah kacau sih Pedas banget Ini merah banget Kalau ini nih Saya kayaknya sering banget liat ini Ini punya siapa sih? Nah kalau di nyampe si katanya sih Katanya guys Kalau udah sampe sini Itu udah gak bisa keluar lagi binatangnya Bener Berarti jelasin deh kak Biar orang pada tau kak Apa? Oh ini? Tentang hewan ini? Mungkin kalian banyak yang udah nonton ya Kalau channelnya Audrey kan Ini sering banget dibahas Ini tuh Argentine Tegu Yang mana tuh? Dua-duanya Dua-duanya? Dua-duanya Cuman Disini tuh terdapat perbedaan Kalau yang kiri ini Ini Repegu Ini nama latinnya juga beda guys Iya Ini Sekarang nama latinnya tuh Salvator Rufesens Salvator Rufesens Iya Yang ini? Kalau yang ini Salvator Merian Ae Tapi sih ini hybrid ya Ini katanya Ice Albino Tegu Bukan katanya Memang Sangat berbeda dengan Blue Albino Tegu Kalau Blue Albino Tegu Biasanya Patternnya tuh Tuh Gak kayak gini nih Gak ngebot-ngebot Begini nih Kayak gini Gak kayak gini Kalau Blue Albino Jadi Albino itu yang Banyak orang piharanya itu Biasanya Blue Albino Dan ini kecil lah guys Nih kalian bisa lihat warnanya kayak gini Nah Agak kuning Ungu Orange Nah kalau Blue Albino itu Gak kayak gitu guys Itu biasanya cuman kayak Hitam Tapi kepalanya putih gitu Udah begitu flat warnanya Terus sampe gede nanti hitamnya itu bakal luntur 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 Oh iya Jadi ini gak putih yang kayak putih susu bersih gitu loh Oh iya Nah ini juga bukan karena mau setting juga Ini masih lama mau setting gak guys Emang warnanya kayak gini Iya warnanya kayak gini Jadi kalau di Albino itu mungkin kalau selera balik Selera ya Kalau dari gue pribadi sih lebih cocok yang Ada patternnya gitu loh kak Kenapa tuh kak Selera Selera Kalian kalau Blue Albino tuh Mungkin bisa ada ini Komparasi kali ya Antara Blue Albino sama Ice Albino Kayak gini Boleh Itu kan kelihatan kan Mungkin Kalian yang bingung ntar di detailin lagi deh Ya boleh boleh Atau datang langsung aja Datang langsung Oh boleh disini Open house Jangan disini Kalau mau datang kemana Indorexotic Oh ini kita gak diander solong Tolong ya kok gitu Ini gara-gara dia nih keracunan nih Tapi emang Dia belinya waktu itu umurnya segede ini apa gimana Dulu Kalau dari belinya dari kecil Dari kecil Dari kecil banget Kayak dari segini nih Berarti sekitar umur 2 bulanan lah ya Ini lahirnya itu tanggal 7 Januari 2021 Ini agak kecilan guys yang ini Karena emang jadwal lemakan juga kan Kenapa? Nah ini juga ciri-ciri Teguh sehat guys Jadi Teguh itu kalau sehat Dia itu aktif gitu guys Karena kan dia bukan nocturnal ya Dia memang tidurnya itu dari sore Sore lah sore kemalem Atau hujan dingin terus gitu Itu baru ditidur Emang aktif Resume feedingnya juga bagus Jadi care si Teguh itu tuh paling gampang sebenarnya Kak Ceri Kan Kak Ceri aja Dia pemula langsung ngambil Teguh Iya dong Gampang banget Gampang banget Ngasih makannya Dia ini tong sampah banget soalnya Iya berapa tong sampah Jadi pemakan segalanya Sampai Kalau gue pribadi nih Kak Ceri Gue sampe punya julukan Orang tuh kebangetan banget Kasih sampe miara Teguh mati Emang ada? Ada? Miris itu masih ada Miris itu masih ada Lu bayangin gue ternak Teguh Kak Nih ada nih waktu dari dia ngetes ya kayak gini Nah ya kan Dia ngetes tuh Baru pertama apa Umur seumur beberapa menit Itu 40 menit itu dilangsung makan Dan gue langsung kasih dia di hari berikut Terpake forest bug Wow Jadi kuat banget gitu Teguh Dan gue umur 3 bulan Kurang Teguh gue 2 bulanan lah Itu semua udah gue ternak outdoor Tuh liat Kena panas, kena hujan gitu Badak banget gak? Badak banget si Teguh itu Walaupun banyak juga rekan-rekan yang peliku Memelihara Teguh itu susah Nah sebenernya kalau susah Dari lu susahnya apa Kak? Gak ada Gak ada kesulitan Tapi emang gue mau nanya Emang dia ini matinya tuh kira-kira gara-gara apa ya? Gue mau tanya nih Oke Sebenernya untuk ngerawat Teguh itu gampang banget guys Kalau dari Teguh kecilnya gue jelasin perawatan dulu ya Yes Boleh-boleh Teguh baby Baru lahir Sampai mungkin usia 3 bulan Itu tuh dia fokusnya makannya tuh di serangga Nah banyak orang Yang ngebet banget Teguh itu kan memang tong sampah Dia kan seru ngeliat Teguh makan tuh Wah kacau seru banget Mungkin ada Teguh-Teguh baby gue nih Waktu makan kayak gini nih Nah Dia itu kan Makannya tuh rakus banget ya Jadi kayak Dari kecil aja udah keliatan gitu brutal Seru banget ngeliat makannya Mungkin karena kalau psikopat tuh semangat Gak ngeliat Teguh makan Karena emang seru banget kan Berarti gue psikopat dong Enggak juga sih Maksudnya emang seseru itu Nah banyak orang yang buru-buru akhirnya ngasih makan itu lebih besar Dan dia dikasih makan dari kecil tuh udah kayak Apa namanya Jumper Atau tikus Oh Nah sehingga Dia tuh pencerana gak siap Nah kalau yang mati pas baby Atau jujur Biasa tuh karena pencerana kena jebol lah Ibaratnya dia Ya gini aja kak Anak kecil umur nih Satu tahun Lu kasih makan nasi padang Jadi apa? Dia gak salah deh Umur sebulan Umur sebulan lu kasih makan nasi padang Masih makan padang Masih makan padang Tapi skip liat aja Tolong grabet gue sumpah Aceh-aceh Ya lanjut ya Oke Nah terus guys Kalau dia udah juve Nah kalau masih baby itu makannya setiap hari kak Nah bagusnya itu kalau memang rawatnya indoor ya Dia dijemur Terus direndam Rendam jemur tuh Hampir setiap hari Bagusnya Tapi gue tuh kuat ya Kan Gue bukan bilang gue orang sibuk nih Gue ada kesibukan Ada kesibukan Conti people banget Ada kesibukan Ada kesibukan Bukan ada kesibukan Maafin Emang suka party kak? Udah Gak Gapain dong Terus apalagi kan Kegiliran kita sempat nih Mau ngejemur Mau ngerendam Eh hujan Kan gak bisa juga tuh Tapi gue tuh emang kuat Yang penting ada water dish Ada minumnya Ya walaupun memang Jeleknya kalau kecil Kita ngertrit kayak gitu Ya gak kita kasih halseo Gak kita rendam Gak kita jemur Takutnya tuh MBD MBD tuh Metabolic bone disease Jadi kayak dia kelainan Tulangnya Bengkok-bengkok Ya kalau orang ini Pengen jalan-jalan Suka As Nah bisa juga Gejala MBD tuh Pertama MBD ringan Adalah dia suka ngegigit lidahnya sendiri Enggak itu bener Bener Ada Gua ada videonya Gua ada videonya Enggak ini masih kecil Kalau yang gedenya Kalau yang gedenya Mungkin nanti Kalau kita ada Kalian yang punya Teguh gejala MBD Suka gigit lidah Bisa kirim ke kita Nanti kita Kita taruh di komen Jadi kita masuk ke Google Drive Jadi gejala-gejala MBD tuh Terus kakinya geter-geter Sama Dia nih Kalau ini kan teguh gini nih Berhenti gini nih Teguh berhenti gini nih Biasanya kalau yang MBD Dia bisa kaki tuh Gini nih Tuh gini Tuh kayak Dia tuh begini nih Nih begini Terus jalan tuh Dia tuh kayak Nyeret gitu Bener Terus Dia tuh susah buat ngangkat Kepalanya Gini nih Oh males gitu Magran gitu Ada bang Temen saya bang Teguhnya ciri-cirinya gitu Itu kalau ditaksir Umurnya berapa lama bang ya Wah itu MBD itu kan Penyakit lama Kayak kalau dia penyakit yang Sebenarnya matinya Mati itu gak langsung Sebenarnya MBD Tapi kalau dia gak buru-buru Dipus kalsium Terus Dia gak dikasih makan Yang banyak tulangnya Kayak gitu-gitu tuh Mungkin Kalau udah dewasa Dia masih mau makan Agak lama Mungkin bisa kayak Bulanan lah Baru mati Tapi kalau baby Itungan Sebulan kurang Liwas Kalau dewasa Berapa bulan kak Maksimalnya kak Bisa dia mati Dewasa sih lama ya Kalau dewasa Hampir sulit Teguh Dewasa Sakit nih Kecuali sakit pencernaan Sampai pangkal ekornya tuh Lurus banget Gue juga ada nanti Fotos gue masukin Itu kurus banget Itu tuh kayaknya gak Sulit buat dia Apa namanya Mati sih Setahun ada kakak Setahun Nah Teguh uniknya nih Kalau Teguh dewasa gini Kita bisa nih Kalau kalian yang sibuk Makanya Teguh cocok banget ya Buat orang yang sibuk Buat orang-orang Dia tuh bisa di Kita paksa Hibernasi Kalau di alamnya kan Memang ada hibernasi Itu 4-6 bulan Dia tidur doang Gak makan Nah kalau di Indo Kan musimnya Gak ada musim ekstrim Yang dingin banget Nah kita bisa paksa Di hibernasi Buat apa Nurun yang berat Misalnya yang ngebrid tuh Nah itu gak makan Teguh aja Temen gue Ada yang ngehibernasi Teguh tuh setahun Berberan gak makan Taruh kontainer box Ditaruh di ruangan yang dingin Dan gelap Setahun gak makan Setahun gak makan Dan gak mati Nah makanya bingung kan Kan kalau Teguh sampe bisa mokit tuh Pasti kesalahan orang ya Entah dia kejemur Kepanasan Atau dia Males ngasih Kalsium Waktu dia masih baby Ngasih makannya Sembarangan Atau makannya kegedean Sehingga pencernaannya jebok Nah Teguh temen saya itu Hari ini pas tahun gak Kameramen mulu yang ngomong ya Besok setahun satu hari Bapak mau disini gak? Iya kan bayang Tengah satu hari ya? Iya Ntar dulu ya Gue ke dulu Terus mau raya nih Kemarin Eh tadi kan ada bahas makanan Ini sebenernya makannya apa sih? Soalnya kemarin gue ada teman Itu Teguhnya tuh dikasih makan dari bayi Teguhnya tuh dikasih makan dari bayi Itu tuh cekera ayam Itu bagus apa gak ya? Nah Balik lagi kayak Kalian nih Harusnya berpikiran secara logis ya Manusia Anda punya anak Dari umur satu hari Indomie jadi bubur Sampai gede makan Indomie Kira-kira hidup gak? Ya hidup Tapi masih kelainan Pasti akan ada-ada aja kelainan Nah sama kayak Teguh ini kan Dia sebenernya omnivora Tapi pakanan Pakan yang paling bagus untuk Teguh itu adalah Pakan hidup gitu Dan spesifiknya Kalau dari rantai makanan itu Tikus Tikus itu kan yang paling bagus itu rat Cuman rat kalau kebanyakan juga gak bagus Karena dia mengandung lemak yang tinggi Sehingga dia nanti obese gitu Nah itu kalau masa pertumbuhan sih boleh Tapi kalau udah kayak gini nih Anda kasih rat boh Udah Obes pasti gemuk Apalagi red ya Red-nya gue tuh gampang banget ya Namanya gemuk Jadi dia pasti bakalan obese banget Nah ini dia lebih ampang kenapa guys Karena dia tidak melihat sekitar banyak orang Dia kan kelihatannya normal ya Jadi dia mau kabur nih kemana-mana nih Kalau ini kan albino Dia burni Dia juga kayak Aduh gue kabur ngapain Gue gak tau mau kemana-mana Apapun yang albino kayak ini penglihatannya Iya masalahnya di pencernaan kan Nah Tegu ini kabur nih Kalian lihat deh Dia tuh kan selalu ke bawah kan Dia tuh nyari nih Nyari-nyari lobang Nyari lobang kan tuh Jadi gak ada tempat bersembunyi dia intinya Di bawah Gue suka ada yang kayak gitu-gitu Kenapa ya Dia hewannya tuh Kalau-kalau tabur Dia tuh carinya di bawah Jadi kayak Kalau misalnya teguh paling escape ya Kayak gitu di pojok-pojok Kayak gitu Beda kayak iguana Kalau gue taruh sini juga kan Di bawahnya kayak ada karpet gitu Dia kayak masuk karpet gitu Nah bagusnya sebenernya Ini kan untuk kandang sementara ya Bawahnya karpet Sebenernya idealnya itu Alasnya tuh pakenya forest bark Forest bark Terus apalagi Kalau ke pakan tadi ya Makanin makanya segalanya Tapi bagusnya itu Selain forest bark itu apa? Apa yang bisa Misalnya nih forest bark Kalau kokohas tuh cepet banget Dejamur Kak Ceri Jadi kayak kalau basah tuh Gak kayak forest bark yang Nyernet Terus dia yaudah gitu Kalau si kokohas tuh Kalau basah kayak busuk gitu Gak tau kayak ada jamur-jamur gitu Kayak gue paham Makanya mendingan forest bark Forest bark Nah ini teguh ini Macem-macem jenisnya guys Ini kan yang kita pegang kebetulan Ini penting nih Ini red teguh ya kan Tadi salvator Rufesens Kayak gitu Bahasa latinnya Ini red teguh nih Red teguh juga Lokalitinya dibagi menjadi dua Ada lokality yang dari Paraguay Paraguayan Paraguay Sama Argentin Nah ini kayaknya Paraguayan guys Karena warnanya merah Kalau Argentin tuh Biasanya warnanya lebih pucek gitu Orange Gak kayak gini Merahnya pedes banget kan warnanya Nah terus ada yang paling common banget orang punya tuh black and white Oh iya tuh banyak banget Nah bewe itu ada yang kepalanya putih Itu kakoan Orang ada bilang kakun, ada bilang kakoan, ada cacoan Itu kakoan white hat black and white Jadi dia kepalan tuh cendung lebih putih gitu dibandingkan dengan bewe Dan patternnya tuh ngeboat-ngeboat putihnya tuh tebel gitu Oh iya Jadi gak bisa, anda tidak bisa gocek-gocek nih Yang punya teguh bewe, anda label yang kakoan Nah Ini pakar dari segala pakar ya Ketauan nih kebedanya Nah Abis itu ada blue Blue teguh Nah blue teguh itu Blue teguh juga sebenernya Definisinya kan orang mikir kok tegunya agak biru warnanya Blue itu namanya blue Namanya blue Namanya blue, tapi sebenernya dia tuh mutasi warnanya tuh macem-macem Ada yang beneran biru itu udah kayak high-end nya tuh Yang paling bagus itu merupakan biru Nah terus kalo yang Medium Dia yang agak medium itu Atau dibawahnya tuh putih High white Pasti jauh lebih putih dari bewe Pasti lebih putih dari kan luar Tapi mirip-mirip ya sama bewe ya Mirip-mirip juga ya Dan itu kalo blue itu nih Kayak albino ini kan Tuh Dia dibawah matanya tuh ada kayak air mata kan Tuh Ini ini Nah itu tears drop Dia ada bawah gen bluenya juga Nah kalo blue teguh itu Itu moncongnya hitam Dia ada mangis ini nih tears dropnya Itu ada ciri-ciri gen blue Nah itu blue teguh Nah terus yang paling bawahnya tuh biasanya warnanya kalo gak coklat Abu-abu tuh Biasanya tuh female tuh kalo blue teguh yang warna coklat abu-abu Jadi kok Kalian jangan merasaknya takut ditipu Anjir gue ditipu nih bukan blue Kok warnanya coklat Lagian pattern juga beda kok Bedanya nih Ini foto dari atas nih Pattern antara Takuan atau bewe Red sama blue Tuh beda guys Jadi dia tuh Jadi kalian kalo misalnya ada Mukanya muka blue Tapi patternnya kayak gitu tuh Tebel-tebel Itu bisa jadi Hybrid Blue hybrid Jadi kalian bukan blue pure gitu Ketauan banget kok bedanya Kalo female sama male bedanya gimana kak? Nah female sama male gampang sih sebenernya Gimana? Dia tuh dibawah Nah terakhir tadi teguh jenis teguh dulu Terakhir tuh ada albino sama teguh-teguh hybrid lah ya Nah ini kalo male nih Dia ada kayak jerawat disini nih Titik nih 2 2 biji Dari kecil udah keliatan Jadi kalian kalo beli nih Bisa liat nih Bisa liat nih Ini yang male jantan Kalo female kagak ada guys Ini berlaku untuk semua jenis teguh Ketauan halus kan Gitu Jadi kalo kalian bilang Kak ini apa nih? Ini prediksi male Wah jatuh Liat eh panggale korek kan Pas male Gampang ya Wah pas dicek gini Wah pahami Eh bilang nih misalnya Garn ini apa Garn Dia sebenernya udah tau female Tapi karena tukang jualan kan kita gak tau Garn-garn suka gitu biar laku kan Ini prediksi Gak ga ga usah prediksi-prediksi Taruh aja nih Panggale korek Tegang begini Nih kalo ada begini ada jendolanya ini udah pasti Udah pasti Ini bijinya Kayak tenanda biji gitu Boleh pegang gak? Boleh nih Bijinya Dua juga Oh ini Kok satu Dua Oh iya kanan kiri Ih Ya udah Gitu guys Gitu guys Oke Eh harga deh terakhir deh Kalo harga itu Ini kalo misalnya Ini harga Bicara harga baby aja ya Karena banyak orang beli baby Baby untuk BW Black and White Itu biasanya di harga 2 juta guys Dua juta Nah kalo itu Capuan itu di harga 250 sampai 2,5 juta Ini harga update 2022 ya 2021-2022 Nah terus untuk Red Tegu Itu di angka 2750 sampai 3 juta setengah Tergantung quality Tapi bisa aja Lagi-lagi tergantung quality ya Kalo misalnya Extreme High White Atau ada Extreme Red Itu bakal lebih mahal Terus Untuk Blue Tegu Itu yang pure Kita bicara pure Itu mulai dari 4 juta 4 sampai 6 juta Bisa lebih kalo quality nya bagus Itu baby Kita bicara harga baby Blue Albino Blue Albino yang paling biasa Itu di angka 18 juta setengah lah Itu paling murah banget Orang jual BU Sampai Harga 24 juta Nah kalo untuk yang Ice Itu mulai Biasanya dari harga 30 juta Sampai harganya tuh gelap dah Kalo Ice tuh gelap banget harganya Karena ini Hybrid-hybrid Nah tegu-tegu hybrid Harganya gelap Tergantung quality Itu dan kenapa Tegu ini sekarang Sangat diminati Dan banyak orang cari Opportunity Business Oh 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 Opportunity business dari Tegu Karena tegu ini kan Sulit di-breed Jadi harganya stabil banget guys Jadi ga cepet merosot gitu Terjun jauh Kayak misalnya Contoh mungkin reptile Sekarang lagi turun Iguana, beard dragon Turun banget kan Karena gampang banget di-breednya Nah kalo tegu ini Bisa di-breed setahun sekali Musim kawinnya Dari bulan September sampai November doang Kalo kalian Zong Yaudah mengulangnya tahun depan Bener Dan strategi Untuk Breed tegu Ga diumbar di Dimana Dimana Jadi kalian kalo temen yang bisa berhasil Rahasia dapur Ya berhasil breed tegu itu rahasia dapur sebenernya Karena kalo dia mau sharing Boleh Ya boleh Tapi bisa jadi hoki-hokian loh Bisa jadi karena hoki doang Bener Nah coba kalian Belajar tuh sama yang udah berhasil 3 tahun berturut-turut Coba coba Banyak Banyak Yang 3 tahun berturut-turut Jangan Saya masih pemula Gitu Nah 3 tahun berturut-turut Nah tegu itu kenapa Cuan buat guys Nik kita bicara berit yang paling biasa dulu deh Retegu ya Ini retegunya anggap bukan ini ya Retegu yang biasa gitu Retegu biasa Tolor itu biasa 30 sampai 38 Anggaplah jadi 30 ya 30 ekor 30 ekor x 3 juta guys Itu udah 90 juta Dan sepengalaman gue pribadi ya Ini gue bukan coomong Tapi tegu itu Clutch gue kemaren Itu laku cuma 6 jam abis Jadi 6 jam dari gue posting Itu abis semua Soalnya bahkan yang ngilik-ngilik Ini ada temen gue langsung beli nih Dia langsung ambil peru Pasang Karena tegu itu sehype itu Nah itu gue juga gak ngerti Kenapa bertahun-tahun tetep hype gitu Mungkin karena memang keren ya kan Kayak gini lu bayangnya keren nih Kalo sampe ada orang bilang ini Bok kayak gini ya Dibilang biawa kali Wah gila Nih kayak gini nih Dibilang biawak kali Nah Kan biasanya kayak gini Apaan tuh bang biawak ya gitu Nah Ini tegu tuh emang Terus karakter bagus sekali Liat kan disini Kita tidak ada yang tergigitkan Jadi Oke banget Walaupun memang Sangat di Tidak dihanjurkan Untuk kalo anak kecil Berinteraksi terlalu lama ya Ya bener Tapi ya kalo misalnya memang Di bawah pengawasan orang tua sih oke oke aja Oke oke aja Orang tuanya lah ya minimal Ibu Dia tuh paling kalo tegu Enggak galak menggigit Enggak biasanya tuh kalo Kalian ngadal kagak bener kecakar doang guys Oke Ini gue juga ada nih Nih mau liat gak Nih Sudah Udah ilang Gitu bekasnya kecakar kali Oh iya tuh Gak boleh manjat kan Oke guys jadi buat kalian Mungkin kalo kita bisa ngobrol lebih panjangnya tentang tegu Ya di komen aja Iya Mau ngapain lagi tentang tegu Oke nanti bisa kita buat part 2 nya gitu ya Boleh part 2 Kita bisa lebih kulit lebih dalam aja tentang tegu Oh Kalo ini ada lain lain gitu lah ya Kalo mau ini Tanya-tanya ke kakak juga bisa di IG nya Apa IG nya kak? Eh subhan de sartre Tapi gue di IG Wah jarum ke ini saya Yaudah di youtube Oh saya gak di youtube Ada Youtube kita Indo exotic peternya Ya kalian ke indo exotic peternya lebih expert Oke Thank you ya Kasuban Thank you Jangan lupa di like Comment and Subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax 11 11 Sub indo by broth3rmax